Tahapun Pilkada 2024 saat ini masih dalam perencanaan program dan agaran Dalam kontestasi Pilkada, pasangan calon bisa mendaftar sebagai paslon ke KPU Baik melalui parpol maupun non-parpol atau independen atau perseorangan Untuk paslon yang akan baju pada jalur perseorangan di Kabupaten Bengkul Utara Disampaikan Komisioner Divisi Teknis KPU Bengkul Utara, Ganti Budiarto Harus memenuhi syarat jumlah dukungan Jumlah dukungan yaitu 10% dari jumlah DPT pemilu terakhir yaitu 217.841 Yang artinya paslon harus mengumpulkan dukungan minimal 21.784 KTP Dan minimal tersebar di 10 kejabatan dari total 19 kejabatan di Bengkul Utara Ganti Budiarto menambahkan paslon yang ingin baju jalur perseorangan sudah dapat mempersiapkan syarat Dan untuk tahapan pembenduhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan Yaitu pada 5 Mei hingga 19 Agustus 2024 Kita masih mengacu dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 terkait pemilihan gubernur depati dan oleh kota Bahwa terkait dengan calon perseorangan untuk jumlah DPT sampai dengan 250.000 Itu minimal syarat dukungan itu 10% Kebetulan di Bengkul Utara ini jumlah DPT terakhir yaitu 217.841 Dupat Al-Qadri, RBTV melaporkan